Persiraja Banda Aceh resmi memperkenalkan Bruno Dibal sebagai salah satu dari empat pemain asingnya ke publik. Bruno sendiri baru tiba di Banda Aceh pada minggu petang lalu, dan langsung menyapa pendukungnya yang telah menunggu di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh. Dalam jumpa pers di Stadion Harapan Bangsa pada minggu petang lalu, Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazarudin mengumumkan bahwa Bruno Dibal akan berkostum tim Laskar Rencong selama satu musim ke depan di Liga 1. Alasan pesepak bola yang sempat membela tim Nas Brazil U22 tersebut memilih Persiraja karena dukungan publik. Di setiap pertandingan Persiraja, warga Aceh selalu memenuhi tribun penonton. Bruno Dibal sendiri dikontrak Persiraja selama satu tahun. Diarapkan dengan kehadiran Bruno Dibal di Persiraja, bisa menambah daya gedor klub Persiraja dalam menghadapi lawan di musim Liga 1 mendatang. Ini janji manajemen, kita tidak bicara katanya-katanya, tapi yang kita buktikan adalah kehadiran pemain tersebut. Karena banyak yang sudah diumumkan oleh manajemen, tiba-tiba dia belakang hari miskomunikasi. Sementara itu, Bruno Dibal sendiri berharap petualangannya di Indonesia bisa banyak membantu Persiraja. Pemain yang baru pertama kali ke Indonesia ini mengaku bakal mengerahkan segala kemampuannya membawa nama Persiraja harum di kancah sepak bola tanah air. Seperti diketahui, Bruno Dibal merupakan satu di antara tiga pemain asing non-Asia yang diboyong Persiraja musim ini. Dua pemain asing lainnya yang dipastikan merapat ke Persiraja adalah Van der Leif Francisco dari Brazil dan ada meter asal Inggris. Mereka dijadwalkan akan tiba di Aceh pada akhir bulan ini. Selama berkarir, Bruno Dibal pernah bermain untuk timnas Brazil U22. Selain itu, ia juga pernah bermain di sejumlah klub seperti Palmeiras dan Figurense di Liga Brazil, Van Voret Kofu di Liga Jepang, Gilvin Sente di Liga Portugal, dan terakhir bermain di Samud Sakon Fans Club yang merupakan klub kasta dua di Liga Thailand. Taufik Lana melaporkan dari Banda Aceh.